Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kita Arindo Channel Setelah sekian lama Tergera satu bulanan Saya tidak buat video Karena kesibukan Jadi kita kembali lagi Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak teman-teman Melihat Perkembangan taraman porang saya Yang sudah saya tanam Kurang lebih 6 bulan 6-7 bulanan Jadi untuk info Untuk lebih lanjutnya Kita lihat nanti di kebunan ada sedikit Tapi yang sebelum itu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lagi yang belum sempat bergabung Silahkan tekan subscribe Kemudian tekan tanda lonceng Notifikasi untuk yang baru-baru Jadi para teman-teman Selamat menyaksikan video kita Semoga terhibur dan bermanfaat Ini tanaman porang saya Itu kemarin Saya tanam di bulan 2 Bulan 2 saya tanam Itu kurang lebih Ada 2 ribuan batang 2 ribuan lebih sedikit Yang sangat Lahannya kayak gini Lahannya sangat kecil sekali Masih luas Tapi karena kemarin Masih terkendala di Uangan untuk membeli bibit Sangat mahal sekarang ini Nah ini sudah pada adanya juga Yang dorman Rata-rata kemarin bibitnya Sebesar Lebih besar dari jempol sedikit Nah ini Kita lihat Ini sudah musim Hampir musim pertama Ini saya tanam di Bulan 2 Di akhir bulan 2 Jadi Ya sebenarnya itu Kurang bagus Kalau tentu tanaman porang Ini Ada juga yang sudah Dorman Ada yang belum juga Ini Ini kataknya Kita lihat teman-teman Ini perkembangannya sangat bagus Sangat bagus Nah ini katak Nah ini katak Katak ini Ini sudah dorman Ada juga Nah bisa kita lihat Nah ini Kita petik Kita ambil dulu Nah ini Ini katak Ini katak yang Sudah dorman Kemarin Untuk cataram Nah ini katak juga Nah ini ada 2 3 Nah kemarin kita tanam Seperti ini Besar bibitnya Nanti kita coba gali Seberapa besar Itu Ini Ada 1 2 3 4 5 Jadi 1 batang itu ada 5 3 kali tunas dia Oke Nah ini Ini juga ada 1 1 Masih ada lagi 1 Masih ada lagi 1 Wah Kemarin kita Ini saya sempat Dapatnya Kurang lebih Sudah Ada Hampir 400an Katak Sudah saya simpan Ini dapat lagi Ada Nanti kita hitung Ini tanamannya Ini Tumpang sari Tanamannya Disini Ada juga Ini tanaman Kencurnya Disini Baiklah Teman-teman Sahabat yang semua Tadi kita sudah sempat Mengambil Katak Yang sudah dorman Jadi katak itu Kalau belum dorman Jangan kita ambil Karena Tidak bagus Untuk Bibit Kalau dia sudah dorman Tadi sudah berjatuhan Baru kita ambil Karena itu Sudah bagus Sudah siap Salah satunya Belum dorman Seperti ini Seperti ini Ini Kalau kita paksakan Kita ambil Maka Kumbinya Kataknya tidak bagus Untuk Dijadikan bibit Karena dia akan rusak Tapi kalau dia sudah dorman Dia Sudah berjatuhan sendiri Sudah lepas Dari tangkainya Maka itu Baru bagus Bagaimana Ciri-ciri Dia sudah dorman Dorman Dalam Bahasa Kalau bahasa Kitanya Dia sudah Lepas Atau tidur Jadi Sudah mati Jadi Kalau Dia belum Lepas Itu Tidak bagus Karena Kadar Umbi Kadar Umbi Kadar Katak Ini Masih Ya Akan Nanti Kalau kita tanam Itu bibit Akan Hancur Karena Lebih agak manis Dan juga Dia belum siap Seperti ini Sudah siap Kalau ini Kita paksakan Dia rusak Ciri-cirinya Nanti Kalau Dia sudah Dorman Ini akan Mati Mati Semua Nah Setelah itu Ratatnya Akan Lepas Sendiri Kalau Seperti ini Dia belum Ini Kemarin Satu Hampir Satu musim Karena Saya tanam Bulan Dua Sekarang Bulan Sembilan Arti Tujuh Bulanan Itu Musim Satu musim Itu Lapan Sampai Sembilan Bulan Jadi Tanam Kurang Itu Paling Bagus Pada Soal Musim Hujan Sekarang Bulan September Sudah Mulai Bagus Harapannya Hujannya Turah Hujannya Sudah Mulai Ada Terlantung Wilayah Masing-masing Kalau Di wilayah Kita Sekarang Turah Hujannya Masih Tinggi Sudah Mulai Tinggi Jadi Boleh Ditanam Sekarang Nah Ini Tadi Kita Dapat Ada Sepuluh Ini Akan Kita Jadikan Bibit Tapi Ini Belum Menjadikan Bibit Kita Harus Disimpan Dulu Keringkan Dulu Sehingga Nanti Dia Bagus Nanti Bisa Teman-teman Holy Back Dulu Gak Masalah Ini Yang Sudah Juga Musim Ketiga Kita Lihat Katak Itu Calon Katak Bakal Bisa Dibuat Bibit Ada Satu Ada Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Jadi Ada Tujuh Katak Yang mana Itulah Keuntungannya Tadi Dari Satu Bibit Dia Biasanya Bertunas Tiga Kali Ada Juga Yang Lima Tapi Jarang Ada Disini Ada Lima Ada Saya Lihat Berapa Batang Ada Yang Lima Tapi Rata Rata Umumnya Tiga Kali Dalam Satu Musim Itu Dia Tiga Kali Bertunas Ini Nanti Kita Kupas Lagi Masalah Selanjutnya Demikian Sedikit Ulasan Dari Saya Tentang Tanaman Porang Ini Mudah Mudahan Teman Teman Bisa Memanfaatkan Lahan Yang Sempit Yang Sempit Itu Bisa Dimanfaatkan Ini Lahan Saya Sangat Sempit Dengan Semaksimal Mungkin Dengan Hasil Yang Memuaskan Mudah Mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menambah Bawasan Teman Teman Dan Bisa Membuka Pola Pikir Teman Teman Untuk Mencoba Suatu Hal Baru Jika Ada Yang Salah Dalam Pembutuhan Video Ini Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Selamat Bertani Kepada Teman Teman Semua Silahkan Mencoba Tanaman Porang Karena Tanaman Porang Ini Suatu Menjanjikan Baiklah Maaf Jika Ada Yang Salah Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kemudian Kalau Ini Bermanfaat Tolong Bagikan Kepada Teman Temannya Supaya Untuk Bisa Menambah Wabasan Teman Teman Yang Lain Dan Juga Mereka Bisa Untuk Mencoba Sesuatu Tanaman Sesuatu Hal Yang Baru Oke Demikian Video Singkat Ini Nantikan Video Video Saya Selanjutnya Tentang Tanaman Porang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tentang